Yang terhormat Ketua Perpendidik Nes Sebagai Badan Hukum Penyelenggara Stasia Surabaya Beserta pengurus dan anggota Yang terhormat Ketua Stasia Surabaya Beserta para wakil ketua Tim promotor dan tim penguji Keluarga promo pendus dan kolega Serta para undangan yang berbahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pertama-tama marilah kita panjatkan Pujuh syukur kehadirat Allah SWT Karena atas berkah dan rahmatnya Kita dapat berkumpul di ruangan ini Dalam keadaan sehat walafiat Pada hari ini Rabu tanggal 3 Juli tahun 2024 Program Doktor Inu Manajemen Stasia Surabaya Akan menggelar sebuah acara ujian disertasi terbuka Kepada promo pendus atas nama Herman Padahal susunan acara pelaksanaan Ujian disertasi terbuka hari ini adalah Satu, pembukaan Dua, menyanyikan logo kebangsaan Indonesia Raya Tiga, pelaksanaan ujian terbuka Empat, pengumuman hasil ujian disertasi terbuka Lima, sambutan-sambutan dan penduduk Hadirin yang berbahagia Supaya acara pagi hari ini dapat berjalan lancar Marilah acara ini kita buka dengan mengucap bersemangat Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatih는 Bergabungу Al-Fatih portfolio Hinih toimasaungan diri Hinih senswald Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hadirin disilakan duduk kembali. Terima kasih. 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 Kami melihat masih belum begitu rapat hasil dari analisis. Dan menunjukkan ada 26 kelompok terkait dengan visualisasi jaringan netbook. Di mana kita bisa melihat bahwa information quality, picture post quality, dan video post quality tidak muncul pada gambar visualisasi jaringan tersebut. Hal ini menunjukkan masih belum banyak penelitian yang menghubungkan variable tersebut dengan variable benar evokasi dan customer engagement. Novelty yang kami ajukan terkait dengan variabel, dua variabel baru stimulus dari faktor sosial media ini yaitu picture post quality dan video post quality. Kita bisa lihat ada beberapa riset sebelumnya, belum pernah ada yang menggunakan istilah atau variabel video post quality maupun video post quality. Rumusan masalah, ada 10 rumusan masalah yang kami tetapkan dalam penelitian ini adalah yang pertama, information quality. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh yang signifikan video post quality terhadap customer engagement pada akun Instagram jasa wisata gililabang? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh yang signifikan video post quality terhadap customer engagement pada akun Instagram jasa wisata gililabang? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh yang signifikan video terhadap tax quality terhadap pengaruh yang signifikan video post quality terhadap informasi jasa wisata gililabang? Yang ke-6, apakah terdapat pengaruh yang signifikan? Picture possibility terhadap brand evokasi pada akun Instagram j maisa wisata di L伊 Labak. Yang ke-7, apakah terdapat pengaruh yang signifikan? Video possibility terhadap brand evokasi pada akun Instagram j Maisa wisata di L伊 Labak. Dan yang ke-8, apakah terdapat pengaruh yang signifikan? Information beauty terhadap brand evokasi melalui Customer Injectment pada akun Instagram j maka wisata di L伊 Labak. Yang kesembilan, apakah terdapat pengaruh yang signifikan video possibility terhadap brand evokasi melalui customer engagement pada akun Instagram Biasa Wisata Gili Labak? Dan yang terakhir, apakah terdapat pengaruh yang signifikan video possibility terhadap brand evokasi melalui customer engagement pada akun Instagram Biasa Wisata Gili Labak? Bidang penelitiannya juga mengacu pada rumusan masalah. Yang pertama, mengapa menguji dan menganalisis pengaruh information quality terhadap customer engagement pada akun Instagram Biasa Wisata Gili Labak? Hingga yang ke-10 Manfaat dari penelitian ini, secara teoretis penelitian diharapkan dapat memperluas pandangan ilmiah di bidang manajemen kemasaran khususnya pada teori relationship marketing Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan domain teori relationship marketing melalui pengembangan model penelitian yang menghubungkan variable information quality, feature possibility, video possibility dengan customer engagement dan brand evokasi Secara praktis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelola jasa wisata Gili Labak dalam hal mengelola information quality, feature possibility dan video possibility sebagai faktor stimulus komunikasi Pemasaran dalam media sosial Instagram sehingga dapat mengembangkan strategi yang dapat meningkatkan kinerja komunikasi kemasaran dalam bentuk peningkatan respon customer engagement dan brand evokasi Kajian Kursaka yang kami lakukan ada Grand teori adalah relationship marketing Middle teori adalah store teori, digital marketing, social media marketing dan customer relationship management Dan applied teori adalah customer engagement, information quality, brand evokasi dan feature possibility dan video possibility Beberapa penelitian terdahulu yang kami kaji untuk mendasari penelitian ini Berikut rangka konseptual Rangka konseptual bisa kita lihat bahwa ini mengarahkan antara variator exogen ke endogen Yang menjadi kajian penelitian kami Hipotesis yang kami ajukan ada 10 hipotesis Yang pertama, information quality berpengaruh signifikan terhadap customer engagement pada akun Instagram biasa wisata Gili Labak Hingga yang ke 10, video possibility berpengaruh signifikan terhadap brand evokasi melalui customer engagement pada akun Instagram biasa wisata Gili Labak Berikut metode penelitiannya Jenis penelitian dengan paradigma kuantitatif unit analysisnya adalah Berlaku follower akun Instagram biasa wisata Gili Labak Sampling tekniknya purposive sampling, respondent sebanyak 200 Research instrumennya questionnaire dengan skala liter 5 kriteria Analysis instrumennya adalah smart PLS3 Teknik analisis data, kita melakukan deskripsi jalur dan tinggal hasil pengujian hipotesisnya Populasi dan penelitian ini adalah seluruh follower yang dimiliki oleh 5 akun Instagram biasa wisata Gili Labak Yang jumlahnya tidak bisa ditentukan infinit karena data jumlah follower yang dinamis terus mengalami perubahan setiap harinya Sample yang kami ambil sebanyak 200 sampel dengan alokasi disproporsional masing-masing kami ambil 20 Dan variatel seperti yang di rangka konseptual Information quality, picture post quality, video post quality sebagai variable exogen Variable indogenenya adalah customer engagement, brand edukasi, dan variable interveningnya adalah customer engagement Berikut alokasi sampel penelitian disproporsional yang kami tentukan Di LilaBak.id sebanyak 40 sampel, di LilaBak.revel sebanyak 40 Di LilaBak.madura 40, di LilaBak.madura86 40, dan di LilaBak.murah 40 Berikut penggembaraan diagram jalurnya Statistik deskriptif yang ada dua pengolahan dan analisis data Statistik deskriptif dan statistik inferensialnya Berikut hasil statistik deskriptifnya Deskripsi identitas responden Berikutnya Berikutnya Deskripsi jawaban responden Terkait dengan nilai Rata Variable information quality Didapatkan nilai rata Variable 4,18 Dalam kategori baik Variable Variable Dengan nilai rata Variable 4,32 Dengan kategori baik Dan yang Customer engagement Memiliki nilai rata Variable 4,62 Dalam kategori sangat baik Variable Variable Dengan kategori baik Dengan nilai rata Variable 4,25 Dengan kategori baik maksimal evaluasi model struktural inner model terkait dengan kofisien determinasi didapatkan nilai adjusted trace up square dari derivokasi sebesar 68,2% artinya variabel indogen bereskasi dipengaruhi oleh variabel exogennya sebesar 68,2% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain dan evaluasi relevansi prediktif menunjukkan nilainya di atas 0,0 semua sehingga kita simpulkan memiliki evaluasi relevansi prediktif relevan hasil pengujian hipotesis didapatkan hipotesis yang pertama informasi kualitas terhadap customer adjustment signifikan karena nilai tip statistiknya lebih besar dari 1,96 dan pvd-nya lebih kecil dari 0,05 BF5 hipotesis kedua video pos quality terhadap customer engagement juga berpengaruh signifikan yang hipotesis ketiga video pos quality terhadap customer engagement juga berpengaruh signifikan hipotesis yang keempat customer engagement terhadap brand evokasi juga berpengaruh signifikan Information Quality terhadap brand evokasi berpengaruh signifikan Picture Post Quality terhadap brand evokasi berpengaruh signifikan Yang kegelapan, Information Quality Customer Engagement berpengaruh signifikan Picture Post Quality terhadap brand evokasi melalui customer engagement juga berpengaruh signifikan Dan dikodesis yang terakhir video post quality terhadap benedukasi melalui customer engagement juga berpengaruh sekitikan jadi hasil pengujian ikutesis information quality berpengaruh sekitikan terhadap customer engagement, jadi semua berpengaruh sekitikan teman-teman penelitian yang pertama information quality memiliki pengaruh yang paling tinggi terhadap customer engagement dibandingkan dengan variabel lain yang kedua picture post quality dan video post quality memiliki pengaruh langsung yang lebih tinggi terhadap benedukasi dibandingkan melalui customer engagement yang ketiga customer engagement berpengaruh sebagai mediasi faksial yang kompetitif dalam hubungan antara information quality terhadap benedukasi yang keempat customer engagement berperan sebagai mediasi faksial yang komplement dalam hubungan antara picture post quality terhadap benedukasi dan video post quality terhadap benedukasi yang kelima video post quality secara keseluruhan lebih berpengaruh signifikan terhadap benedukasi kepada daripada picture post quality terhadap benedukasi implikasi hasil penelitian implikasi teoritis memperpat teori yang ditetuskan pertama kali oleh Barry dan para suraman tahun 83 yaitu relationship marketing hubungan pelanggan yang efektif dalam bentuk keterlibatan atau customer engagement berdampak pada perilaku brand advokasi yang bernilai bagi perusahaan tertermin dalam penelitian ini dijelaskan bahwa komunikasi pemasaran dalam media sosial instagram merupakan strategi meningkatkan hubungan jangka panjang yang menguntungkan antara pemasar dan pelanggan dan kedua berdasarkan temuan pelitian mengenai variable picture post quality dan video post quality yang mempengaruhi customer engagement dan brand advokasi temuan ini berdampak pada body of knowledge dari theory relationship marketing variable picture post quality dan video post quality merupakan variable baru yang memperluas pemahaman atas sintesis teori relationship marketing implikasi managerial information quality picture post quality dan video post quality sebagai faktor stimulus komunikasi kemasaran dalam media sosial instagram menjadi aspek penting yang mempengaruhi customer engagement jadi kualitas informasi kualitas postingan gambar dan kualitas postingan video memiliki pengaruh positif terhadap keterlibatan follower dalam akun jasa wisata gila dan selanjutnya kualitas informasi menjadi bagian penting yang meningkatkan keterlibatan follower untuk keberhasilan komunikasi kemasaran dalam media sosial yang kedua untuk meningkatkan brand advokasi pada akun jasa wisata bilabak pengelola jasa wisata sebaiknya mempertahankan customer engagement keterlibatan dalam akun jasa wisata gila bak meningkatkan minat follower untuk berbagi dan merekomendasikan akun jasa wisata gila bak kepada orang lain selanjutnya customer engagement menjadi mediasi dari faktor information quality picture post quality dan video post quality terhadap brand advokasi jadi pemasar harus mampu membuat konten yang berkualitas kualitas informasi yang baik kualitas postingan gambar dan kualitas postingan video yang baik sehingga dapat meningkatkan brand advokasi melalui customer engagement keterbatasan penelitian peneliti memiliki harapan telah menentukan adjusted app square sekurang-kurangnya sebesar 75% di awal namun setelah dilakukan riset dan penghitungan pada penelitian ini didapatkan hasil hanya sebesar 68,2% sehingga harapan peneliti dalam menentukan batas adjusted square sekurang-kurangnya 75% tidak tercapai kesimpulan informasi yang pertama kesimpulan informasi kualitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap customer engagement pada akun Instagram jasa wisata di Labang yang kedua pikir kualitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap customer engagement pada akun Instagram jasa wisata di Labang yang ketiga pikir poskuliti berpengaruh signifikan dan positif terhadap customer engagement pada akun Instagram jasa wisata di Labang yang keempat customer engagement berpengaruh signifikan dan positif terhadap brand evokasi pada akun Instagram jasa wisata di Labang yang kelima informasi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap brand evokasi pada akun Instagram jasa wisata di Labang yang keenam pikir poskuliti Berpengaruh signifikan dan Positif terhadap brand evokasi Pada akun Instagram biasa wisata di Labak Yang ketujuh video post quality Berpengaruh signifikan dan positif Terhadap brand evokasi Pada akun Instagram Biasa wisata di Labak Yang kelapan informasi quality berpengaruh signifikan Dan positif terhadap brand evokasi Melalui customer engagement Yang kesembilan Picture post quality berpengaruh signifikan Dan positif terhadap brand edukasi melalui customer engagement, dan yang ke sepuluh video post quality berpengaruh signifikan dan positif terhadap brand edukasi melalui customer engagement pada akun saljuran jasa wisata BIMU 8 berikut saran yang terakhir insya Allah yang pertama adalah information quality memiliki pengaruh dalam meningkatkan customer engagement namun information quality ini memilih pengaruh langsung yang negatif terhadap denesokasi, sehingga menurut hasil penelitian pengelola akun jasa wisata di Labang perlu melakukan penyesuaian dengan preferensi follower untuk meningkatkan kualitas informasi dan postingan yang dapat meningkatkan kredibilitas akun jasa wisata di Labang, informasi yang berkualitas membuat follower tertarik untuk terlibat dan sering berkunjung dalam akun instagram jasa wisata di Labang keterlibatan dalam akun instagram akhirnya akan berdampak pada perilaku denesokasi saran yang kedua video post quality secara keseluruhan diperkuatan yang lebih besar dalam meningkatkan customer engagement dan denesokasi dibandingkan video post quality sehingga menurut hasil penelitian ini perolah akun jasa wisata di Labang perlu meningkatkan jumlah konten dalam bentuk video dibandingkan yang berbentuk gambar karena postingan video saat ini lebih banyak disukai follower dan meningkatkan keterlibatan dan bank edukasi dalam media sosial merupakan strategi relationship marketing untuk menjaga hubungan dengan pelanggan dalam jasa panjang dan yang terakhir bagi peneliti selanjutnya kami harapkan bisa mengkaji ulang variabel tipi post quality dan video post quality dan perlu menambahkan variable lain yang mempengaruhi bank edukasi seperti brand trust dan customer value demikian presentasi kami kami kembalikan ke pimpinan sidang ya baik terima kasih kurang lebih waktu yang tersedia bisa dimanfaatkan dengan efektif kita akan memasuki saya cinta pertanyaan atau tanggapan dari para tim peneliti silakan kalau minum minum dulu itu boleh cek ya baik sebelumnya saya informasikan terutama kepada penguji internal karena mengikuti kita mengikuti sejak awal penelitian ini dilakukan maka dalam uji yang terbuka ini diberi kesempatan maksimal dua pertanyaan saja namun tidak berlaku bagi penguji eksternal profesor doktornya yang serius berarti kalau berkenaan menambah menjadi dua pertanyaan tiga pertanyaan empat pertanyaan atau lima pertanyaan pun diberikan waktu baik kesempatan pertama diberikan pada ibu profesor doktor melayan seni seperti SEMSC silakan baik terima kasih kepada pimpinan sidang pada profesor doktor budianto MS selamat pagi semuanya selamat pagi juga khususnya kepada bapak ibu tipe murci yaitu dokter suhito MSD yang sekaligus sebagai co-promotor kemudian bapak dokter suhaini NM lalu tipe dokter sehermen SE NM yang mungkin kali ini berkala menghadir dan kemudian bapak dokter inginyur budi satrio NM ITU Asian Engineering selamat pagi juga saya sampaikan kepada pimpinan Yayasan Perfect Business selamat pagi ibu dan bapak kemudian pimpinan di Asia selamat pagi dan kepada khususnya promotenders Herman masih mudah sekali ya pak hari ini dihadiri oleh seluruh keluarga tentu memberikan dokumen yang luar biasa kepada keberhasilan Pak Herman dan adik-adik gol tadi selamat pagi dan juga kepada pembawa acara baik pada hari yang celah ini meskipun agak mendung sedikit tadi seharusnya Pak Ketua Sidang tidak menatakan bahwa lima pertanyaan pun boleh nanti membuat tegang pertama saya ucapkan selamat sudah sampai tanggal terakhir meneliti karir akademik dalam dunia pendidikan sampai berhasil menyelesaikan disertasi ini dan tentu ini adalah bukan akhir dari segalanya saya kira mungkin awal dari perjalanan berikutnya namun boleh saya katakan sebelum masuk ke topik memberikan pertanyaan saya ingin mencerpati dulu ketika pertama kali Prof. Budi menghubungi saya untuk hadir disini lalu membaca disertasi oleh Herman Herman sungguh singkat sekali namanya ya jadi saya kepikir apa ya dinas penduduk orang capil itu Herman tapi kadang-kadang Herman siapa gitu kan seringkali Herman siapa Herman yang mana Herman alumni ada Herman alumni ITS atau alumni apa enggak ada nama belakangnya Pak enggak ada nama keluarga nama ayah juga enggak ada hanya Herman saja tapi anak-anak sudah punya ketera tiga nama tiga nama tapi singkat-singkat setelah ini juga lebih panjang oh lebih panjang ya karena nama ayahnya terlalu singkat anak-anaknya panjang-panjang ya mudah-mudahan setelahnya panjang ya baik Prof. Budi mungkin saya mulai diberi kesempatan beberapa waktu Pak Herman kalau sebuah penelitian itu kan merupakan sebuah proses ya ada step-step yang didanggungi ketika menajukan proposal itu adalah sebuah rencana berarti ya bahwa saya akan meliti ini saya akan menggunakan sampel sekian saya akan menyebarkan dengan teknik pengumpulan data menggunakan ini saya akan mengolah data menggunakan program ini jadi semua itu masih rencana nah sekarang ini sudah dalam bentuk laporan penelitian yang sudah lewat saya kira kata-kata akan itu perlu dipilih ya Pak ya karena ini sudah berupa laporan yang mana prosesnya sudah dilakukan pada masa yang lalu gitu ya sehingga tidak lagi menjadi kata akan karena kata akan itu adalah menunjukkan sebuah rencana kalau proposal memang harus tapi begitu Anda sudah mengumpulkan data mengolah data dan melaporkan apalagi sudah dipabris di sini ya jadi kata akan itu mungkin menjadi tidak relevan lagi nah itu saya secara teknis dan formal yang kedua ini penelitiannya di Gililabak ini baru pertama kali juga Gililabak itu pulau ya Pak pulau jadi dari Madura nyebrang lagi naik boot naik boot sekitar 1.5 sampai 2 jam lama juga ya lama juga ya apa yang menarik buat Pak Hermann untuk meneliti objek itu nah itu yang mungkin di dalam latar belakang seandainya masih ada kesempatan untuk melakukan revisi itu lebih adakah kontribusi dari pendapatan yang di dapak itu signifikan terhadap pengembangan pariwisata di Madura khususnya dan di Jawa Timur umumnya sehingga Pak Hermann menjadi menarik menjadi tertarik melihat itu karena kalau peneliti itu kan seharusnya memang memang tertarik pada suatu fenomena selain memang fenomena yang sifatnya akademik gitu nah ini kan isu-isunya apa sih kontribusinya selama ini apa mungkin itu dulu silahkan terima kasih mau dijawab kenapa kami tertarik untuk meneliti Gililabak bukan karena saya orang Madura bro yang pertama sebenarnya kami sudah melakukan riset-riset sebelumnya terkait dengan Gililabak Gililabak ini adalah tempat wisata baru yang baru launching sekitar 2018 oleh pemimpin lokalnya dan kaitan dengan jililabak yang baru ini kami sebagai dosen marketing melihat bahwa banyak para pelaku usaha dalam konteks UKM dalam hal ini pengelola jasa wisata Gililabak tersebut melakukan pemasarannya melalui sosial media dalam hal ini adalah Instagram hal itulah yang menarik bagi kami dan juga kami coba melakukan riset terkait Instagram dalam konteks UKM jasa wisata Gililabak ini karena sebelumnya kami juga fokus pada penelitian sosial media marketing di sosial media yang lain yaitu Facebook juga kami mengkaji tentang perilaku follower di sana dan memang saat ini tidak dipungkiri bahwa sosial media ini sangat powerful untuk menjadi sebuah media komunikasi pemasaran sehingga hal itulah yang menarik kami untuk mengkaji lebih dalam dan sekaligus mempromosikan tempat wisata yang dalam hal ini mungkin akan berkontribusi kepada pemerintah daerah karena kami bagian daerah di sana pulau sana yang akan bersaing dengan pulau-pulau yang sudah terkenal sebelumnya Bali tempat itu mohon izin dari Bali ini harapan kami surga yang tersembunyi di pulau Madura tersebut banyak diketahui oleh banyak orang dan sehingga kalau tidak menjadi nomor satu yang nomor duanya Bali ke depannya gitu baik terima kasih kalau Pak Herman bukan orang Madura boleh tahu orang mana saya orang Madura Madura tapi Madura yang bagian dekat Suratanya Kamal di Labak agak paling tinggi baik saya bangga sekali kalau berharap bahwa di Labak itu menjadi alternatif buat Bali ya Bali itu sudah penuh selesai Pak kami sendiri duduk lokal itu apalagi di akhir kan itu malas keluar rumah begitu macet sekali orang-orang apalagi dengan Bapak Ibu juga sudah tahu perilaku wisatawan asing itu kadang-kadang menjengkelkan sekali nah itu juga berharap kami pemerintah melakukan upaya-upaya agar mengfilter orang-orang yang datang ke Bali itu orang-orang yang berkualitas dengan daya beli yang lumayan karena maaf disini mungkin saya curhat ya Pak saya curhat sebagai penduduk lokal Bali mereka itu turis-turis kere Pak makan enggak bayar sewa vila mangkir ya betul mewah motor ditagih sama penyewanya dia-dia yang marah malah menggunakan kekerasan nah itu kalau di jalan-jalan itu enggak mengikuti aturan lalu lintas nah itu jadi kami juga berharap pada pemerintah bahwa perilaku mereka seperti itu membuat kami risih ya ya itu turhat disini ya semoga destinasi wisata lainnya tidak seperti itu tidak dapat kebagian wisatawan seperti itu tapi kami bisa mengidentifikasi wisatawan seperti itu dari negara mana salah satunya dari negara yang sedang berperang ya ya itu ibu bapak tahu mungkin baik saya lanjutkan Pak Herman kita tahu bahwa media sosial itu memang powerful ya sebagai media tentu salah satu sebagai media untuk berkomunikasi dengan konsumen calon pelanggan dan juga menjadi alat yang sangat baik untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan nah tentu saja ada tujuannya untuk menggunakan media itu untuk berkomunikasi yaitu berharap bahwa salong konsumen atau masyarakat pada umumnya tahu mililah Pak itu dimana saya juga baru tahu setelah membaca ini ternyata ada pulau di seberang sana matura lagi gitu ya kemudian kedua bisa menimbulkan daya tarik untuk orang mencoba ke sana ada apa sih di situ yang baik kemudian yang ketiga bisa juga menimbulkan satu kenangan kalau orang berwisata traveling ke sebuah destinasi itu kan untuk mendapatkan sebuah apa ya suasana atau tempat yang berbeda yang tidak tidak didapatkan tidak dimiliki oleh daya asalnya apa sih yang menarik nah sehingga bisa menimbulkan niat untuk berkunjung kembali dan juga niat berkunjung kembali itu bisa direkomendasikan kepada kerabatnya kepada familienya kepada kolehannya untuk cobain yuk kita sana bagus loh kan gitu kan nah oleh karena itu sebaiknya mungkin disampaikan apa dampak dari penggunaan media sosial itu tentu ujung-ujungnya kan wisatawan makin banyak ke sana kalau wisatawan makin banyak bisa menimbulkan sesuatu yang bisa ditenang memorable itu sehingga bisa menimbulkan besok-besok dia akan ngajak keluarganya ke sana gitu kan nah barangkali ada baiknya di gambaran umum pendidikan juga disajikan pertama kali ini berdiri atau menarik wisatawan kan 2018 ya Pak ya nah sampai sekarang hampir 6 tahun apa dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan media sosial itu adakah kunjungan wisatawan ke sana meningkat sebagai dampak kan itu ujung-ujungnya kita melakukan komunikasi akhirnya akhirnya mereka akan berbelanja disitu menginap disitu kemudian menghabiskan uangnya lebih banyak dan itu akan berdampak secara positif kepada perekonomian masyarakat setempat nah barangkali ini bisa ditambahkan lagi oke nah kemudian selanjutnya Bapak mengatakan salah satu keterbaruan ini adalah penggunaan variable picture post quality dan video post quality gitu ya awalnya saya membaca post itu saya pikir pasta gitu loh jadi ada video atau gambar pasta kunjungan ternyata jadi post itu singkatan postingan gitu ya sependek pengetahuan saya kata postingan itu kan bukan bahasa Indonesia yang baku ya itu bahasa anak-anak gaul gitu ya karena saya membaca kalau post itu pasta pak ada post graduate ada post doktoral gitu ya nah ketika Pak Ferman mengunggalkan bahwa itu sebuah kebaruan padahal itu sudah disajikan dalam review tabel 1-2 gitu ya sudah banyak ada yang menggunakan konten ada yang menggunakan apalagi itu yang di halaman berapa tabel 1-2 nah ini pertanyaan saya saja kenapa tidak menggunakan istilah picture content quality atau video content quality karena kalau konten itu menyangkut ya konten apa namanya isinya daya tariknya kredibilitasnya apakah orang yang memposting gambar itu kredibel bisa dipercaya apakah pesan-pesannya itu menarik atraktif kemudian lengkap gak informasi itu sebagai bekal bagi review review yang yang apa yang melihat bagi viewernya itu untuk cobain yuk datang kesana apa sih yang ada disitu gitu silahkan terima kasih kenapa tidak menggunakan picture content quality picture content quality ini sebenarnya sudah lumrah istilah yang digunakan di praktisi social media marketing postingan picture dan kami melihat bahwa picture postingan kenapa kami bedakan dengan nama post itu ingin melihat seberapa berpengaruhnya antara postingan gambar postingan video terutama dibanding perbandingan itulah yang kami kaji sebenarnya harapannya kita ingin mengetahui konten yang seperti apa kalau menggunakan konten money game sebenarnya kalau konten tersebut sebenarnya tidak salah namun kami lebih pas menggunakan post speaker post karena kalau konten itu kaitannya dengan konten marketing jadi sebenarnya banyak hal turunannya dari digital marketing turun di social media marketing social media marketing turun ke dalam konten marketing dan konten marketing di dalamnya juga ada copywriting yang sebenarnya copywriting ini teori lama dan digunakan di dalam konten marketing mungkin itu yang mendasar ini ini Pak kita ini di dunia akademik jangan sampai kita di drive oleh istilah-istilah yang malah istilah praktis sama seperti ini contohnya ada demo disana demo kita demo demonstrasi untuk rasa ternyata demo bagaimana menggunakan kompor listrik demo bagaimana para ibu di alisan-alisan itu diberikan tutorial yang menyanggung demo itu demo kata demo itu memang sudah merah di dunia sehari-hari ada promo padahal kita di dunia akademik tidak mengenal istilah promo tapi promosi nah itu kan kebiasaan-kebiasaan mereka yang berlaku untuk menyingkat kata jadi jangan kita di drive oleh kebiasaan di istilah sehari-hari tapi kita ada dunia akademik jangan sampai itu post itu singkatan dari postingan karena post sendiri adalah artinya itu pasta setelah ada kan post graduate setelah sarjana post doktoral ada program setelah doktor nah ini hanya hanya dari saya saja silahkan nanti dipertimbangkan satu yang terakhir saya gak banyak-banyak lagi deh Pak satu lagi nah hipotesis lima itu kan tidak tidak dikerima ya tidak mendapat dukungan non-supported malahan kebalikannya kalau kalau dia tidak signifikan gak masalah kalau negatif bisa diabaikan tapi ini negatif signifikan loh sangat kontradiktif dengan apa yang Pak Herman hipotesiskan di awal nah itu barangkali bisa diberikan penjelasannya di elaborasi lagi mengapa dia berkebalikan dengan hipotesis bukankah selama ini studi-studi yang diacu itu sebagian besar mengatakan bahwa information quality itu positif arahnya jadi makin baik kualitas informasi makin tinggi atau makin kuat brand evokasi tetapi di sisi lain ini informasi quality itu supporting pada brand engagement nah ini gimana ini ini memerlukan penjelasan yang lebih lebih mendalam sehingga ini akan bisa berdampak pada implementasi hasil penelitian baik secara teoritis maupun manajaya dan bahkan saran kepada pengelola terima kasih terima kasih jadi hipotesis kelima itu memang signifikan dan negatif jadi itu memang kami menemukan bahwa kualitas informasi yang lengkap spesifik itu ternyata kurang menarik responden kami setelah kami kaji mendalam responden kami itu sebanyak 171 orang yang sebagian besar adalah genisi jadi kalau brand evokasi beda customer engagement dan brand evokasi kalau customer engagement itu terlibat dalam artinya dia tertarik untuk melihat lebih dalam tetapi dalam konteks brand evokasi adalah dia langsung melakukan kalau bahasa sederhananya adalah sharing langsung sekarang melakukan sharing ke teman-teman fan dan sebagainya di hipotesis kelima inilah yang menunjukkan bahwa setelah mereka mendapatkan informasi yang mungkin detail lengkap yang dalam hal ini kualitas informasinya ya bisa di kategorikan baik namun bagi mereka ternyata itu tidak mendorong untuk segera melakukan evokasi langsung menyebar itu bedanya secara teori memang kita memang harus engagement terlebih dahulu sebelum brand evokasi terlibat terlebih dahulu memahami engagement dengan social media baru dia akan melakukan dengan sukarela advocate terkait brand tersebut namun saat ini ya setelah kami tadi beberapa jawaban dari respondent itu mereka suka sesuatu yang sederhana tapi mudah dipahami dan hal yang baru mereka akan tertarik untuk segera brand advocate sehingga dalam bentuk video atau information yang dalam konteks ini kualitas informasi yang lengkap itu kurang menarik untuk segera disebarkan untuk di brand evokasi ini temuan riset kami jadi gen Z sebagai besar responden kami baik sebelum saya serahkan kepada propudik satu hal komentar saya jika penjelasannya berarti jika pengelola wisata itu menginginkan customer memiliki customer engagement yang mungkin baik caranya kan informasi kualitas ditingkatkan di satu sisi ketika informasi kualitas ditingkatkan justru menurunkan brand evokasi nah disinilah perlu dielaborasi bahwa antara brand engagement yang makin tinggi tetapi informasi purity yang makin baik justru menurunkan brand evokasi itu kontradik kalau mau ditanggapi silahkan kalau tidak tidak apa-apa saya serahkan untuk terima kasih terima kasih baik mohon izin silahkan terima kasih jadi kami sudah elaborasi dari hasil temuan diskusi kami dengan beberapa gen agensi yang menjadi responden kami mereka prefer lebih suka dengan informasi yang sederhana dan ya pentingnya berharga jadi saran kami event kualitas informasi itu berpengaruh negatif bisa kita coba perbaiki dengan penesuaian informasi tersebut dengan preferensi dari follower yang ada di di lapak tersebut jadi itu mungkin bukan berarti information quality tidak penting information quality berpengaruh terhadap customer engagement dan akhirnya berpengaruh terhadap brand edukasi namun tidak bisa langsung ke brand edukasi sehingga saran kami kepada pengelola buatlah informasi yang sederhana mudah dipahami dan sesuatu yang berharga bagi follower sehingga bisa potong kompas tidak melalui engagement tapi bisa langsung brand edukasi ini gengsi yang sukanya cepat-cepatan dari teman-temannya untuk ini loh saya tahu yang lebih dulu itu sesuatu itulah yang menjadi saran kami dan akhirnya kami menyarankan buatlah copywriting dalam konten yang akan disampaikan tersebut mungkin dengan hitting atau judul yang menarik sehingga mereka akan terparit untuk segera melakukan brand edukasi mungkin itu bro ya baik saya kira cukup terima kasih bro Nihwayan Sri Suprati telah memberikan koleksi masukkan pertanyaan yang sangat luar biasa menurut saya namun permukaan itu sudah tidak alah luar biasa kelihatannya oke saya kira kita bisa beralih ke pertanyaan berikut oleh tempatan saya sampaikan pada pak dokter penyakit silahkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat untuk pak ekman nah ini tahapan terakhir ini dikursi panas ini saya masih menyambung apa yang disampaikan bro Nihwayan tadi jadi anda hanya mendasarkan pada kondisi antara padahal ini kan disertasi tapi enggaknya didukung oleh teori contoh kan yang menentang teori itu kan the law of demand ya hukum permintaan misalnya kalau harga turun barang yang diminta naik tapi kalau harga naik yang diminta turun nah ada yang menyimpan dari teori itu misalnya teori nya ini given ya jadi disitu dikatakan kalau harga barang itu naik permintaan naik nah teorinya siapa yang anda pakai itu saran saya yang pertama ya ada teorinya yang kedua saya akan dibingungkan oleh istilah sehari-hari customer sama consumer apa yang membedakan keduanya silahkan terima kasih Pak Dr. Fuseli mau izin menjawab beda customer dan consumer di istilah services jasa itu seringkali kita menggunakan istilah customer pelanggan dibandingkan konsumen tapi di istilah marketing yang lain beda customer dan customer kalau customer itu pasti yang yang membeli kalau konsumer itu belum tentu dia membeli tapi bisa mengkonsumsi jadi semua orang yang mengkonsumsilah itu adalah consumer tetapi customer adalah orang yang membeli istilah marketing yang lain namun kalau pemahaman kami selama ini customer itu istilah yang digunakan di bidang jasa sebagai jasa wisata jasa yang bergerak dalam bidang jasa namun mungkin dari istilah marketing yang lain mungkin Pak Pusay ini setuju dengan kami bahwa konsumen itu adalah yang konsum consumer dia gak perlu beli tapi customer dia juga bisa konsum juga bisa membeli demikian Pak Dr. tambahnya consumer bisa beli bisa gratis anda termasuk consumer penggunaan jasa internet dan sebagainya atau google itu kan kita sering gratis tapi kalau customer antara shopee dengan google mereka adalah kliennya tanpa mereka gak dapat duit dia itu yang membedakan ini dipelajari lagi karena anda orang marketing ya emang kalau hanya seperti itu yang berikut ya untuk mediasi hasil cuman anda mediasinya apa itu variabang mediasi karena ada dua macam apa mediasi komplementer dan mediasi kompetitif jadi variabang mediasi masalah kompetitif sama komplementer gak keliru tak baru dilucapkan tadi apa kompetitif pasial sama full manipulation temuan anda pak mau izin pak kursa ini di kami ada dua jenis berdasarkan hal yang yang jadi kajian untuk prosedur analisis mediasi kami yang pertama adalah komplementary parcel mediation komplementary ini antara variable picture post quality terhadap brand advokasi melalui customer engagement dan video post quality terhadap brand advokasi melalui customer engagement 2 proses ini mediasinya sebagai complementary parcel mediation tidak perlu panjang-panjang pasial atau yang puluh tadi antas apa yang menjadi parameter bahwa anda memilih tadi waktu presentasi pasial ya nah apa yang menjadi ukuran bahwa itu pasial dan full mediation mau ingin yang kedua jelaskan yang komplementary itu berpengaruh sama-sama berpengaruh secara langsung antara inform sorry picture post quality langsung terhadap brand advokasi berpengaruh melalui customer engagement pun sebagai pelengkap untuk lebih mempengaruhi sedangkan yang full mediation yang kebetulan yang negatif tadi pada saat melalui customer engagement akan menjadi positif information quality terhadap advokasi berbeda pada saat dia langsung information quality terhadap advokasi hasilnya negatif itu yang ini kebetulan kami menggunakan perdoman hire itu istilahnya kompetitif karena kompetitif dalam hal ini dia menang jika pakai mediasi dibandingkan dia langsung ke penelitif advokasi berikut jadi kalau yang langsung tadi ya ke X ke Y itu langsung berikutnya signifikan signifikan misalnya terus yang melewati Z itu signifikan maka yang Z ini variable mediasi apa itu mediasi faksial nah faksial juali kalau yang X ke Y nya itu tidak apa tadi dimedikan baru full mediasi kemudian yang berikut terakhir jasaran kenapa di tabel-tabel tidak dimasukkan min nya rata-rata di tabel deskripsi jadi di bab 5 ya deskripsi itu sudah ada SS nya sekian dan seterusnya tapi min nya tidak dimasukkan tanpa kalau misalnya tahu oh ini lebih dari rata-rata yang ada sehingga ini faktor itu masuk memberikan konstribusi yang tertinggi terhadap dari abel tadi itu belum ditambahkan di tolong yang saya kira itu terbukti demikian yang saya sampaikan saya akhiri Wassalamualaikum Wabarakatuh ya baik terima kasih Pak Dokter Tusa ini tidak dua pertanyaan disampaikan berikutnya adalah Bapak Dokter Budi Satria Terima kasih Pro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pada permukaan yang telah mencapai Dari Pak Sini ada satu pertanyaan dan satu saran Dalam marketing digital atau digital marketing Peran digital information marketing sangat memiliki peran yang penting Mungkin saya setuju mengenai information quality dan sebagainya Nah, pertanyaan saya, bukankah picture dan video merupakan bagian atau tools dari information marketing? Mengapa picture dan video dipisahkan dari information marketing? Silakan. Terima kasih Pak Dr. Kuti. Mohon izin menjawab terkait dengan kenapa picture post dan video post quality dipisahkan dari information quality. Jadi, pemisahan inilah yang kami anggap penting sekali untuk diketahui, sehingga nantinya akan berkontribusi pada body of knowledge dari sebuah teori, mana yang seharusnya menjadi fokus. Memang secara keseluruhan yang namanya content marketing adalah keseluruhan. Ada yang membedakan dari jenis bentuk visual, audio, visual, dan sebagainya. Sehingga kami akhirnya memisahkan information quality, video post quality, dan video post quality. Sehingga harapannya terbukti dari hasil riset ini bahwa ternyata responden lebih menyukai video dibandingkan picture, meskipun tidak beda jauh, sama-sama bagus. Namun, terkait information quality, dengan kaitannya dengan brand evokasi temuan kami yang negatif tadi, ternyata responden yang sebagian besar generasi Z itu tidak menyukai informasi yang terlalu detail, lengkap. Dalam hal ini mungkin dalam konteks Instagram ada caption yang terlalu panjang, mereka tidak suka membaca lebih banyak. Mereka lebih suka baca di dasar, cepat menyimpulkan. Nah, ini sebagai tugas pemasar nantinya, bagaimana membuat sebuah konten yang sederhana, yang bisa segera disimpulkan dan menarik follower. Dalam hal ini mungkin kita melihat iklan sudah terlalu banyak tadi. Namun di sosial media, apakah sudah terlalu banyak juga? Saya kira juga terlalu banyak. Sehingga perlu konten yang memang membuat calon target market kita berhenti untuk memperhatikan. Kalau hanya tulisan saja, insya Allah hanya lewat. Scroll-scroll. Nah, ini kalau saat ini mungkin yang berkentang adalah TikTok. Bapak, Ibu, teman-teman mungkin suka nonton TikTok. Nah, itu scrolling saja jika tidak ada sesuatu yang memang menarik. Nah, ini tugas pemasar berikutnya dari mungkin kontribusi dari riset ini salah satunya bahwa video lah yang menjadi postingan atau konten yang cukup menarik membuat target market itu berhenti untuk memperhatikan di awal seperti itu dibandingkan yang lain. Begitu Pak Doktor. Baik. Jadi, atas penjelasan promovendus tadi yang lengkap, saya jadi penasaran dengan gili lapak dan saya seterusnya. Saya ingin mendapatkan jawaban mengapa promovendus tertarik pada penelitian ini. Kemudian dengan adanya perkembangan kecerdasan buatan, IA, terutama penggunaan pada gadget dan media sosial, ini saran saya perlu adanya peningkatan atau perubahan atau perbaikan pada gadget dan video post dan gadget post selaras dengan perkembangan IA, kami melihat masih jadul ya, post dan apa, video post dan picture post masih terjauh tertinggal dengan kalau kita lihat yang memakai IA. Ini perlu mungkin di, perlu untuk dikembangkan selaras dengan perkembangan penggunaan IA. Banyak sekali sekarang gadget sudah diangkapi dengan IA, saya sarankan. Terima kasih, Pak Pak Bapak Medus. Terima kasih, Pak Bapak Bapak Bukti Satrio. Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Bapak Bukti. Ya, baik, terima kasih, Pak Bapak 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 Bukti Satrio. Satu pertanyaan, satu saran sudah disampaikan. Berikutnya adalah Pak Pak Bapak 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 Bukti Satrio. Baik, terima kasih, Pak Bapak Bukti Satrio. Pertama saya jomput selamat kepada Promo Benus, Pak Irman, dengan kegistihannya sudah sampai pada tahapan ujian terbuka disertasi. Saya baca dari apa yang Promote di tulis bahwa Responden adalah Follower Instagram Lima dasar wisata di Lata Di dalam Pelaksanaan Melitian Apakah Follower itu juga Sudah pernah mengunjungi Secara langsung Wisata di Lata Pertanyaan saya ini Katanya begini Seringkali Di dalam media sosial itu kan Apakah itu Picture atau video Itu seringkali kan Dibuat ternyata Melebih atau lebih bagus Dari warna aslinya atau dengan aslinya Nanti Kalau Pernah atau tidak Seperti apa Karena bagi saya Secara umum Orang kalau Menganjurkan Berikan 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 itu Kalau sudah pernah Sudah melihat Picture-nya Sudah melihat videonya Sudah pernah mengalami sendiri Itu mungkin akan Lebih efektif untuk itu Silahkan Dalam kajian saudara Seperti apa yang Saudara Alhamdulillah Silahkan Dibuat Ada follower Follower kaitannya dengan Mereka Rela untuk menjadi Anggota dari sebuah komunitas Sosial media Karena kita Mengetahui bahwa Teori lama Yang disampaikan Pak Doktor Suito itu benar Bahwa orang yang akan Melakukan Brand Advocate Adalah orang yang sudah Pernah membeli Tetapi di dunia digital Atau Saat ini Perkembangan Era Elektronik yang semakin Maju ini Sudah berkembang Marketing Itu sudah Mau 6.0 Yang kami teliti ini adalah Marketing 4.0 Yang disampaikan Pak Doktor Budi Satrio tadi Marketing 5.0 Artificial intelligence Tetapi kami Sudah Menambahkan Kajian kami Terkait dengan Kajian Relationship Marketing E-Relationship Punya Gemsman Itu Kami Perdalam kembali Bahwa Pentingnya High Tech And High Thoughts Jadi Kadang-kadang Dengan AI itu Orang merasa Dijawab oleh mesin Tidak oleh Human Sehingga Dengan Semakin tingginya High Tech High Thoughts Itu penting Dan kembali lagi Ke Pertanyaan Pak Suhito tadi Bahwa Kalau kita saat ini Lihat Tidak harus Menjadi konsumen Untuk melakukan Advocate Karena Sebagian besar Mungkin bisa jadi Tidak mampu Dalam segi ekonomis Dan sebagainya Jadi Beberapa Artikel Yang pernah saya baca Di marketing Jadi Salah satu Contoh Follower Dari Lamborghini Itu belum Tentu Dan hampir Banyak mereka Tidak memiliki Lamborghini Karena Mungkin Harganya Mahal Dan sebagainya Tapi Mereka Well Known Knowledge Tentang Lamborghini Jika kami Minta Pendapat Terkadat Yang bersangkutan Terkait Lambut Mungkin Akinya Dan sebagainya Mereka tahu Karena Tadi Kecintaan mereka Evokasi mereka Sehingga Memotong Tidak harus Membeli Memotong Tidak harus Kesana Termasuk Peneliti Peneliti Punya publikasi Dua Di Gili Labak Penmas Satu Pakai Haki Satu Gili Labak Mau Ijin Prof Ini Bocoran Yang pernah Kami Bocorkan Kami Pribadi Tidak Pernah Minja Gili Labak Terakhir Waktu Penmas Diajak Pas Keingin Ini Saya harus Kesana Prof Karena Saya Sudah Publikasi Banyak Tentang Gili Labak Eh Ternyata Allah Berhendak Lain Saya Saktif Prof Akhir Terakhir Pengen Kami Ke Gili Labak Karena Sakit Untuk Penmas Tidak Jadi Saya Sampai Ketik Ini Sebagai Ketik Sokit Mempromosikan Gili Labak Tempat Kami Lahir Di Sana Ya Tidak Jadi Nomor Satu Bandingan Bali Nomor Dua Kedepannya Insya Allah Ya Ini Ada Cerita Sesuatu Yang Kurang Bagus Juga Di Penmas Kami Menggabung Teman-teman Kedokteran Dan Perikanan Mereka Sedikit Tidak Sudah Pak Merusak Pak Merusak Lingkungan Biologi Aduh Tugas Mempromosikan Tetap Saya Sampai Malah Menghalangi Mari kita Berkerjasama Bagaimana Berwisata Dengan Sehat Yang Dihawatirkan oleh Prof Supra Tidak Jadi Tidak Terjadi Di Sana Ada Akhirnya Kami Membuat Buglet Bagaimana Berwisata Dengan Menjaga Lingkungan Harapannya Disana Perlengkarannya Tetap Terjaga Dan Kami Membuat Bukan-bukan Untuk Para Wisatawan Berwisata Secara Sehat Disana Begitu Pak Witung Terima kasih Baik Terima kasih Atas Jawabannya Kemudian Yang kedua Tadi Saya Dengan Apa yang Sampaikan Projek Tapi Ini Memang Hal Baru Picture Post Quality Video Post Quality Coba Nanti Dicek Terminologi Ini Karena Bisa Bapak Memang Mengenalkan Variable Nanti Kalau Disitasi Banyak Penitim Banyak Penitim Jadi Populer Seperti Itu Tapi Dicek Lagi Apakah Tepat Atau Tidak Penggunaannya Kalau Memang Tepat Bagus Kalau Disitasi Banyak Jurnal Bapak Termasuk Pioner Untuk Istilah Ini Itu Saran Sehingga Begitu Perhubuni Satu Perbanyakan Terima Kasih Waktu Kami Kembali Menarik Pak Irman Karimat Yang Disampaikan Sampai Saat Ini Saya Belum Pernah Menginjakkan Kaki Di Tanah Gili 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 Lapa Sudara Mempromosikan Gili Lapa Ibaratnya Begini Sudara Ini Mempromosikan Bahwa Soto Madura Itu Wemang Sedek Tapi Sudara Sendiri Tidak Pernah Makan Soto Madura Bagaimana Orang Percaya Bagaimana Kementar Sekarang Jadi Kalau Memang Di Ilustrasikan Seperti itu Benar Adanya Secara Teoretis Yang Lama Memang Seperti itu Jadi Tidak Pernah Mengkonsumsi Tapi Bisa Merekomendasikan Tapi Tidak Dipercaya Bisa Jadi Seperti itu Tapi Kembali Lagi Jika Yang Bersangkutan Dalam Hal Ini Kaitannya Memang Kalau Soto Itu Kan Harus Pes Memang Harus Dirasakan Namun Kembali Lagi Di era Saat ini Di Social Media Itu Banyak Sekali Endorser Selegram Dan Sebagainya Yang Mungkin Mereka Lebih Dipercaya Daripada Daripada Perusahaan Jika Melakukan Aktivitas Advertising Sendiri Dalam hal ini Saat ini Di 4.0 itu Ada Customer Journey Istilahnya Customer Journey itu Ada 5A Yang Disitu Ada Apps Tempatnya Di Social Media Namun Kembali Lagi Kalau Yang Kitanya Tidak Pernah Kesana Memang Secara logis Tidak Begitu Dipercaya Namun Saat ini Banyak Hal itu Terjadi Terkait Dengan Apa Orang Merekomendasikan Event Dia Tidak Mengkonsumsi Secara langsung Tetapi Mengetahui Dari Banyak Sumber Informasi Sumber Informasi Itulah Sebenarnya Yang Menjadi Hal Penting Untuk Diviralkan Sehingga Banyak Orang Atau Follower Dengan Sukarela Merekomendasikan Dalam Kontek Hal ini Kalau Saat Disitu Memang Harus Dirasakan Kalau Dari Instagram Ini Dari Foto-foto Yang Bagus Yang Mereka Dapatkan Dari Sumber Informasi Instagram Dan Internet Itu Mereka Bisa Merekomendasikan Merekomendasikan Tempat Wisata Yang Unik Yang Instagram Mable Yang Belum Banyak Orang Diketahui Ini Sangat Menarik Itu Mungkin Jawaban Saya Ya Terima Kasih Yang Kedua Yang Ingin Saya Klarifikasi Tentang Keterbatasan Penelitian Yang Sudara Permut Sampaikan Antara Lain Bunyinya Begini Harapan Peneliti Dalam Menentukan Batas Kastil Kastil Sekurang Kurangnya Sebesar 75% Tidak Tercapai Karena Hasil Perhitungannya Ternyata Hanya 68,2% Karena Disedara Angkat Sebagai Keterbatasan Saya Punya Pikiran Kalau Kalau Begitu Hasil Perhatian Ini Tidak Bagus Atau Kualitas Hasil Perhatian Ini Tidak Sesuai Harapan Kemana Komentar Terima Mohon Mohon Ijin Jadi Kami Berharap Di awal Bahwa Nanti Model Yang Kami Riset Ini Adalah Model Yang Tukup Baik Minimal 75% Namun Tercapai Hanya Sebesar 68,2% Mohon Ijin Secara Teori 68,2% Sudah Lumayan Baik Hasilnya Namun Tidak Sesuai Dengan Harapan Pribadi Peneliti Yang Tetapkan Di awal Sebesar 75% Gitu Ya Gimana Meneliti Kirilapa Tapi Belum Bersama Kok Bisa Baik Bagaimana Ya Baik Terima kasih Atas Jawaban-Jawaban Yang Disampaikan Para Penguji Dan Permopendus Serta Para Berdangan Yang Terhormat Pekuji Sudah Berjalan Kurang Lebih Hampir 80 Menit Ini Tadi Semua Pertanyaan Dan Sanggahan Dari Para Penguji Telah Dicawab Oleh Permopendus Satu Laku Ujian Resultasi Akan kami Skor Seberapa Saat Yang Selanjutnya Pimpinan Kita Akan Datang Batas Untuk Itu Waktu Sementara Saya Kendarikan Ke Sudah Terima Kasih Tim Promoter Dan Tim Penguji Berkenan Menuju Ruang Rabat Tidak Tidak Terima kasih. 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 Di detapkan di Surabaya tanggal 3 Juli 2024, Ketua Tertanda Prof. Dr. Nurpatri Asik SE-FSI-AK-CE. Dengan selesainya pembacaan surat keputusan Ketua Stesia tersebut, maka saya sampaikan kepada Saudara Permofendus bahwa Saudara adalah lulusan dokter yang ke-155 dari program Dokter Imo Management Stesia Surabaya. Demikian karena acara ujian disertasi terbuka atas Mama Irman sudah berjalan berbic dan lancar, maka dengan mengucap Alhamdulillah Ya Rabbi Alamin, jika ujian disertasi terbuka ini saya nyatakan selesai. Perjalanan SK Edition kepada Permofendus oleh Ketua Program Dokter Imo Management didampingi oleh Co-Promoter. Terima kasih. 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 Kemudian dengan fotogaf sama. Kemudian dengan ring penguji untuk fotogaf sama. Terima kasih. Kemudian dengan ring penguji untuk fotogaf sama. Terima kasih. 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 Tulis Tianto, SEMM, MSC, PSC, CISER, selaku Wakil Vektor 3, Universitas Sang Tua. Bapak Laksamana Pertama TNI Pur, Dr. Edy Suhar Dono, SEMAP, CIKWNR, CISER, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sang Tua. Bapak Beserta Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Bapak Ibu Kaprodi dan Sekprodi, Administrasi Bisnis, Administrasi Publik, S1, S2, dan S3, CISIP UHT, dan Bapak Ibu dosen di lingkungan CISIP, serta anggota BSDM Universitas Sang Tua yang telah hadir. Kepada kedua orang tua kami, Bapak Muhammad Asyid, Elmah, dan Ibu Kusri Asyid, yang telah membesarkan menitikah. Yang inilah dengan kesabaran dan kebaikan yang mulih, setelah memberikan segala sesuatu yang tak terindai bagi kita. Teristimewa kepada listrik tersayang, Rohaina dan Putra Putri kami, Radha Nazif Rasatiyah, Senakil Fawusan dan Emrak Nazif Ahyar. Terima kasih atas doa, motivasi lakir dan batin, serta petulusan kasih sayang, sehingga Bapak dapat melestikan studi di Stesia, Surabaya. Rekan seperjuangan, para mahasiswa program studi S3 Ilmu Manajemen Stesia, Angkatan 21, Ibu Dr. Haji N.P. Hariati, Bapak Dr. Agus Purbo Widodo, Bapak Dr. Mudianto, dan Bapak Dr. Kiai Haji, Ibu Sunilat, Ibu Susi Triwahyuni, Ibu Inolin, Bapak Turrahman, dan Ibu Nia, dan telah memberikan semangat, dukungan, dan masukan yang sangat berhenti selama proses penyusunan disertasi ini. Semoga segera menyusul juga kami disini. Kesan saya selama menempuh studi S3 BBM Stesia, Surabaya adalah sebuah perjalanan yang penuh, dengan tantangan namun juga sangat membahagiatan. Proses pembelajaran yang intensif dan mendalam telah menambah wawasan saya akan banyak hal baru. Setiap pertemuan dengan dosen, promotor, serta kompromotor yang dengan sabar memberikan arahan, masukan, dan dindingan, diskusi dengan rekan sejawab dan pengalaman selama penelitian menjadi bagian yang tak terlupakan dari perjalanan akademis saya. Akhir kata, saya berharap agar Stesia, Surabaya, terus maju menjadi institusi pendidikan yang semakin unggul dan melancarkan banyak lulusan yang kompeten, serta berkontribusi positif bagi masyarakat. Saya bangga menjadi bagian dari keluarga besar Stesia, Surabaya, dan akan selalu menang masa-masa indah selama menempuh studi ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang terucap, dengan penuh rasa syukur, Alhamdulillah, saya mengakhiri kesan dan kesan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disilahkan kembali kembali. Selanjutnya dimohon kepada Wakil Ketua Satu Bidang Akademik untuk memberikan pesan dan nasihat kepada dokter baru kita. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Iksan Budiri Harjo, SEMSI Akasih. Disilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Bahkan kami kita dari jauh, dari FFB Universitas Sudayana, Ibu Prof. Dr. Miwa yang Sri Sukabdi, tapi saya jadi Ibu Prof. Miwa Sri Sri Sukabdi ini tidak asing. Baik, kemudian Bapak Insurbuli Satriyo, Bapak Dr. Insurbuli Satriyo yang juga sesuai di fungsi pada siang hari ini. Kemudian yang sangat saya hormati juga, kamu undangkan khusus pada siang hari ini, Bapak Laksamana Uda, Prof. Dr. Insurupat Sukabdono MF, Selaku Rektor Uni Jasa Keluah, Selamat datang Bapak, semoga kerjasama yang nanti akan berlanjut, dalam berbagai bidang, terutama bidang bidang 50-an tinggi. Kemudian kepada Prof. Dr. Dian Mulawar Pati, Dr. Dijit, sebagai wakil Rektor 1 di seluruh keberan. Kalau itu Pak Rektor 1, saya jadi anggota beliau. Kemudian, Bapak Dr. Suri Setianto, SMM, sebagai Faktor Diktor 3, UHT, dan sangatlah. Kemudian, Dr. Edi Suwadrono, TK Fisik, UHT. Kemudian, Bapak Prof. Dr. Agus Pianto, sebagai Kakodi S3 Administrasi Publik, serta tanggung undangan dari Universitas Jasa Keluah, yang tidak mungkin, saya sebutkan satu persatu, kemudian, saya hadir, angkatan Pak Irmani Kompak, saya sudah pimpinan saya itu, Bapak Dr. B. Haji, Maka Pak Tuk Sumilat, yang dua minggu lalu, menyandai keluar dokter, ada dokter bayu, ada beberapa kandidat dokter, ada dokter dokter, yoga dari Semarang, ada kan, kandidat karena penjualan terbuka, Baik, tentunya juga, yang saya hormati, saya berhentikan di program ASI Ganggu Manajemen istiswa-istiswa bayar, serta ada di mahasiswa yang puluh, serta memilihkan, berjalan terbuka pada sehari itu. Tentunya, ada beberapa hal yang, perlu saya sampaikan pada, pesan yang akan saya dikankan kepada, Dr. Hilman, Dr. Hilman, SOS, MSF. Tentunya, pesan ini, akan menjadi, ya, ingatan, Dr. Hilman, untuk, melanjutkan, akhirnya, tukupnya, sebagai seorang dokter. Yang pertama adalah, atas nama, si kitas akademika, SOS, seorang dokter, saya ingatkan selamat, kepada Dr. Hilman, berserta keluarga, berserta, Bu Hilman, serta putra putrinya, dan keluarga besar Dr. Hilman, atas layan, dan dokter yang sudah, disandar kode sehari. Tentunya, menjadi seorang dokter, hukum, mengikuti tanggung jawab, yang bisa. Tidak hanya berhenti, sampai pada, risetasi yang perlu, sampai dipertahankan, pada komunitas terbuka ini, tetapi, ada hubungan, yang harus, dilakukan, dari seorang dokter, baik, pada masyarakat akademik, maupun masyarakat, maupun masyarakat, maupun masyarakat, maupun kontribusi, kepada, masyarakat, dan institusi, itu susah. Nah, tentunya, sebagai seorang dokter, dokter, Jawa, dokter Hilman, harus, tetap, berusaha untuk selalu, menggali pengetahuan, karena penelitian, tidak akan pernah berakhir. Apalagi, kebenaran dari hasil studio, adalah merupakan, kebenaran yang berisau sementara. Dan dalam retang waktu, tertentu, nantinya akan, terkoreksi oleh, perubahan, lingkungan yang, dihadapi. Nah, tadi sempat, saya mendengar, Pak Hilman ini, mempromosikan, gili-gili laba, tapi tidak pernah, meninjakan kakinya, di gili laba. Tetapi, ya, ini adalah, sebuah, prosedur penelitian, yang memang, memiliki karakteristik, untuk melihat, realitas, secara objektif, dan independen. Sehingga, kesan akan, mis, kami menggunakan. Pak Hilman, mendapatkan pengetahuan, dengan menggunakan, pendekatan survei, paradigma positifis, dan instrumen, yang dipakai, dari personer, dari situ, tentunya, akan diperoleh, pengetahuan, yang berasal, dari, cara pandang kita, di dalam, melihat realitas. Tapi, ternyata, ada hasil, yang tidak sesuai, dengan, daripada Dr. Hilman. Di mana, temuan-temuan, penelitiannya, ternyata, kontradiktif, dengan harapan, dari peneliti. Kontradiktif, dengan argumentasi, teori, yang dibangun. Sehingga, memang, melihat realitas, seperti apa adanya, datang langsung, ke sana. Itu sangat, penting. Tadi, Prof. Budianto, kemudian, Prof. Valti, juga menyarankan, untuk, hadir ke sana, merasakan, apa yang terjadi, sehingga kita, betul-betul, bisa, memahami, ya, secara langsung, dan tentunya, akan lebih efektif, apabila kita, mempromosikan, di laba, yang obsesinya, tadi adalah, mengangkat Bali, ya Pak. Hanya sebaliknya, jadi nomor 2. Kenapa, nomor 1. Baik. Kemudian, pesan saya yang ketiga, adalah, tetap jalan sehat terakhir, Dr. Herman, saya dan Pak Herman, ini kan, sejak mata kuliah, sejak masih, di ruang perkulian, ini sering depan, berdiskusi, bahkan rencananya, dia mau, setuju dengan, menggunakan, metnografi, seperti ceritanya, ya, sehingga, dia akan memanfaatkan, dari informasi, untuk merasakan, secara langsung, tapi rupanya, sudah, imannya berubah, imannya pindah, ya, pindah, ke para iman positif, tapi tidak apa, itu adalah sebuah, metode, yang digunakan, memperoleh pengetahuan, dan tentunya, dengan harapan, prokrati, dan kondidianto, tadi, serta kita semua, kita bisa, merulih pengetahuan, dengan cara yang, yaitu, dengan cara, mendatangi langsung, merasakan, dan tentunya, dengan begitu, kita akan, memperoleh pengetahuan, yang, lebih dalam, dibalik, yang empiris tadi, yang empiris tadi, kan tidak sesuai, dengan harapan, jadi, prokrati, kan juga, menanyakan, kenapa, itu bisa terjadi, dan lantas, dokter Irman, mengatakan, saya sudah berusaha, untuk menanyakan, kepada responden, sempat, diskusi kecil, responden, siapa yang ditanya, begitu banyak responden, apa mungkin, itu merepresentasikan, seluruh responden, yang digunakan, sebagai, apa, responden, ini adalah, tentunya, agenda penting, yang perlu, dimasukkan, sebagai usaha, untuk, mengembangkan, pengetahuan, di masa depan, sebagai serangan, akademisi, tentunya, barusan, selesai ujian, sudah menurut gagasan, saya, 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 akan, mengeliti lagi, insya Allah, akan, support oleh, Pak Rektor, dan, kalau, mau, kolaborasi, dengan, saya, juga, kami, siap, jadi, ini, tentunya, menjadi, harapan, kita semua, jaringan, sehat, terakhir, syukur-syukur, akan, kita, kembangkan lagi, kita, tingkatkan lagi, dalam, kegiatan, berindah, saya, 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 selamat, kepada, Pak Rirmann, karena, sudah siang, ini, waktunya, makan siang, sudah mulai, rasul, orang-orang, yang, bilang, boleh, karena itu, mohon maaf, apabila, di dalam, memberikan layanan, kami, ada yang kurang berkenan, dari, Pak Rirmann, termasuk, para tanggung undangan, yang, di pada hari ini, ya, tentunya, ini semata-mata, bukan kesengajaan, tetapi, karena kondisi, yang memaksa kita harus, mentoleransi, kekurangan-kekurangan tadi, kalau memang, ada kekurangan yang, bisa diindikan, maksudkan kepada kita, kita dengan senang hati, menerima, untuk perbaikan keberatan, terima kasih, atas perhatiannya, dan saat ini, yang diatakan, warikaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, terima kasih, hadirin sekalian, acara demi acara, telah kita lewati, dengan tertib, dan mancar, untuk itu, sebagai ungkapan terasa, syukur kita, kepada Allah SWT, marilah kita mengucapkan, hamdallah, Alhamdulillah, terima kasih, selanjutnya, dimohon kepada, Dr. Herman, dan serta keluarga, untuk maju ke depan, kepada Bapak dan Ibu, tim promotor, dan tim penguji, dipersilahkan, memberikan ucapan selamat, dan menuju, ruang ramah tang, selanjutnya, kami undang, ketua pertandingnas, bagi badan hukum penyelenggara, Stesia Surabaya, beserta, jejaran, pengurus, selanjutnya, kami undang, Wakil Ketua 1, dan Wakil Ketua 2, Stesia Surabaya, untuk memberikan, ucapan selamat, kepada Dr. Herman, dan keluarga. Selanjutnya, kami undang, rektor Universitas Sang Tua, beserta, jejaran, untuk foto bersama, menceritakan, Bapak Rektor, dan jejaran, untuk foto bersama, untuk foto bersama, Bapak Rektor, beserta, jejaran, untuk foto bersama, dengan, Dr. Herman, tanpa keluarga, untuk istri, dan anaknya, ini, di sebelah sini, sebelum, untuk foto, dengan Rektor, terlebih dahulu, di畏-di laut, di sebelah sini, saya ingin, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.